Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian polinomial atau pembagian polinomial bagian yang kedua yang bagian pertama kemarin itu khusus untuk kita coba untuk membagi yang bentuknya X plus A atau X-A nah sedangkan yang bagian dua ini lebih kompleks yaitu dimana pembaginya bentuk AX kurang B atau pembaginya bentuk kuadrat yang perlu diperhatikan bahwa semua pembagian polinomial itu dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah ya atau cara panjang yang ke bawah itu itu semuanya bisa dilakukan dengan itu entah itu bentuk AX-B atau bentuk X-B atau bentuk kuadrat atau bentuk-bentuk yang lain semuanya bisa nah tetapi kali ini akan saya coba untuk menjelaskan bagaimana pembagian selain dengan cara susun ke bawah untuk membagi dengan faktor pembaginya adalah AX-B dan bentuk kuadrat ya jadi nanti ada beberapa cara yang perlu diperhatikan juga ya selain bahwa semua pembagian bisa dilakukan dengan sinu ke bawah adalah tergantung dari soal yang ditanyakan apa ya kalau ditanyakan sisa berarti kita nggak perlu panjang-panjang nanti kalau kita banyak berlatih di materi ini itu kita akan bisa menentukan cara mana yang lebih mudah kita gunakan ya jadi pada prinsipnya nanti ciri-cirinya soal ini pakai susun ke bawah atau pakai yang mana itu nanti bisa ter bisa diketahui apabila kita sudah sering berlatih ya tapi pada prinsipnya semua bisa dilakukan dengan susun ke bawah Oke kita lanjutkan kita lanjutkan atau kita tuliskan dengan beberapa contoh kalau penjelasannya sama dengan yang di bagian pertama kemarin Oke kita mulai dari ini contoh langsung aja ya jadi penjelasan teknisnya ada di video sebelumnya di video kali ini kita langsung bentuk contoh dan ya supaya apa ya supaya lebih cepat Hai jadi teorinya tidak terlalu saya berikan jadi langsung contoh soal nanti di sela-sela contoh soal mungkin ada teori-teorinya ya Hai nah seperti saya sampaikan di depan bahwa secara umum apapun bentuk pembaginya proses pembagiannya selalu dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah selalu dapat ya ini yang diperhatikan tetapi selalu selalu dapat tidak berarti selalu mudah nanti ada beberapa soal yang lebih mudah dikerjakan dengan susun ke bawah ada juga yang lebih mudah dikerjakan dengan cara lain walaupun nanti secara hasil harusnya sama oke kita mulai dari contoh soal yang pertama misalkan 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 5x tambah 1 dibagi 2x tambah 1 nah bentuk ini kita coba sekarang susun ke bawah kalau dibawa langsung saja berarti ini kita buat apa garis-garisnya ini kita letakkan di sini jangan sampai terbalik ya balik jangan sampai ini yang di sini ini yang di sini nah ini ya kita cari bilangan berapa yang kalau dikalikan dengan 2x hasilnya 4x kuadrat ya ini kan sederhana dari sini kita tahu bahwa yang hasilnya 4x kuadrat ini harus dikalikan dengan 2x pangkat 3 nah 2 kali 2 itu 4x pangkat 3 kali X itu 4 nah jadi ini sudah bisa di eliminasi ya itu bisa dikurangkan sehingga ini habis yang kedua 2x pangkat 3 kali 1 tetap 2x pangkat 3 ini kita kurangkan ini kita kurangkan yang 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 jadi habis 1 plus 0 ini juga 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 0 juga lalu ini kita turunkan jadi negatif 6x kuadrat mau diturunkan semua boleh diturunkan negatif 6x kuadratnya juga nggak apa-apa ya nah diturunkan nah sekarang ini yang paling kiri kan jadinya negatif 6x kuadrat jadi ini cari 2x kali berapa supaya hasilnya 6x negatif 6x kuadrat nah ini kita kalikan dengan negatif 3x negatif 3 kali 2 itu negatif 6 ya x kali x x kuadrat jadi munculnya 6x kuadrat ini juga negatif 6x kuadrat negatif 3x kali 1 tetap negatif 3x ini kita kurangkan ini jadi 0 negatif 6 dikurangi negatif 6 jadi 0 negatif 5 dikurangi negatif 3 berapa jadinya jadinya 2x nah ini negatif 2x nah ini kalikan berapa ini 2x tambah 1 ini negatif 2x berarti kita kalikan 1 ya kalikan 1 atau negatif 1 ya tepatnya negatif 1 kali 2 negatif 2x negatif 1 kali 1 negatif 1 jadi hasilnya kalau dikurangkan jadi positif 2 berarti hasil pembagian ini adalah 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 1 sisa 2 jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 1 sedangkan sisanya 2 ya sampai sini nggak ada masalah ya coba sekarang ini kita lanjut dengan cara lain untuk memastikan bahwa hasilnya akan sama baik hasil bagi maupun sisanya oke sekarang kita lihat ini ya soalnya sama ya kita coba dengan pembagian apa namanya kemarin bahkan horner atau bisa disebut dengan skema yang penting seperti itu ya nah sekarang kita lihat bentuk ini berarti ini 2x tambah 1 berarti apa x nya negatif setengah dari mana nah kita ingat kembali kemarin ini 2x tambah 1 berarti kan 2x nya sama dengan negatif 1 x nya sama dengan negatif 1 per 2 jadi kita buat tabelnya nah kita sorry bukan tabel kita buat bagiannya ini 4 ini 2 dari sini ya 2 negatif 6 negatif 5 1 kemudian dibagi negatif setengah ini kita turunkan kita tambahkan ya 4 ditambah tidak ada kita beri bintang seperti kemarin jangan biarkan tempat kosong ya nanti ada menempati makhluk lain ini kita kasih ini supaya 4 ditambah 0 ini tambah nggak ada jadi tabel 4 4 kali negatif setengah negatif 2 2 ditambah negatif 2 0 0 kali negatif setengah muncul di sini 0 negatif 6 tambah 0 tetap negatif 6 nah negatif 6 kali negatif setengah hasilnya adalah 3 negatif 5 ditambah 3 adalah negatif 2 negatif 2 dikali negatif setengah sama dengan ya 1 tambah 1 hasilnya 2 tetap ya sama tadi ya ya puter videonya lagi gitu kembali jadi hasilnya adalah apa disini kita lihat ini tadi soalnya adalah pangkat 4 yang dibagi ya dibagi dengan pangkat 1 ini ya pangkat 1 berarti hasilnya harus pangkat 3 dari apa dari mana 4 dikurang 1 jadi yang dibagi pangkat 4 pembaginya pangkat 1 maka hasil baginya harus pangkat 3 berarti kita tulis apa pangkat 3 4 X pangkat 3 0 nggak perlu tulis langsung negatif 6 X dikurang 2 sisa 2 jadinya nah perhatikan sekarang pelan-pelan karena ini tadi dari 2 X tambah 1 maka apa ini hasil ini harus kita bagi 2 ingat dulu yang waktu apa pemfaktoran dulu ya dibagi dengan koefisien dari wajratnya sekarang mirip-mirip itu karena ini tadi 2 X maka ini dibagi 2 jadi hasil baginya menjadi 4 X pangkat 3 dikurang 6 X kurang 2 bagi 2 nah ini saya kasih tanda nih supaya nggak lupa 2 nya dari sini ya dibagi 2 kalau di sini 3 ya ini berarti dibagi 3 ya itu nah sekarang kan dibagi 2 hasilnya adalah 2 X pangkat 3 dikurang 3 X dikurang 1 jadi sama ya dengan yang tadi ya kita harus bagi 2 dulu supaya benar sisanya tetap 2 nggak ada masalah ya nah sekarang saya tunjukkan lagi bahwa sisa ini sama dengan nilai dari polinomial ini ingat dulu materi berapa ya beberapa video yang lalu ya itu kita sudah belajar cara menentukan nilai dari sebuah polinomial nah ternyata di sini nilai polinomial itu aslinya sebenarnya adalah sisa dari pembagian polinomial kalau misalnya 0 berarti nggak bersisa atau habis dibagi nah ini 2 ini coba kita substitusikan nah ini kan bersamaan bentuk aljabarnya atau bentuk polinomialnya kita substitusikan 4 kali X nya negatif setengah nah ini kita substitusikan negatif setengah pangkat 4 1 per 16 negatif setengah pangkat 3 negatif 1 per 8 negatif setengah pangkat 2 positif 1 per 4 ini negatif negatif ya negatif negatif positif 5 per 2 jadi ini saya sederhanakan langsung ya ini kali 4 kali 1 kan 4 4 per 16 itu 1 per 4 ini positif negatif negatif 2 kali 1 2 per 8 itu juga 1 per 4 ini negatif ini positif tetap nih negatif 6 kali 1 per 4 berarti 6 per 4 ini saya samakan menyebutnya langsung 5 per 2 bisa tulis jadi 10 per 4 sementara 1 bisa kita tulis sebagai 4 per 4 kita setengah kan 1 dikurang 1 itu 0 0 dikurang 6 negatif 6 negatif 6 negatif 6 tambah 10 itu 4 4 tambah 4 8 jadi hasilnya 8 per 4 atau 2 nah kita lihat sekarang ini jadi sisa pembagian polinomial itu sama dengan nilai polinomial itu 2 ini juga 2 ini saya lingkali merah oke sampai disitu ya jadi sekali lagi sisa pembagian polinomial itu sama dengan nilai dari polinomial itu oke ya disitu ya tidak ada masalah kita lanjut oke kita lanjut tanda apa berikutnya kita lihat nah tentukan hasil bagi dan sisa jika ini dibagi ini 2x kuadrat tambah 5x dikurang 1 dibagi 2x min 3 kita pembaginya ini berarti menjadi apa x nya menjadi 3 per 2 ya siapa yang masih bingung itu dapatnya 3 per 2 jelas ya itu lah tidak ada tidak ada masalah ya nah kita buat ini bagian hornernya 2 1 ini sederhana ya cuma 2 5 negatif 1 pembaginya 3 per 2 kita tulis disini nah 3 per 2 kali 2 itu 3 5 tambah 3 8 8 kali 3 per 2 ya jadi 11 sudah ketemu ya sisanya hasil baginya mana nah nah perhatikan ini pangkat 2 pembaginya pangkat 1 2 dikurangi 1 1 berarti hasil baginya harus berpangkat 1 nah dari sini berpangkat 1 berarti apa ini 2 tinggal nambah x pangkat 1 atau x saja jadi 2x tambah 8 ya jadi hasil baginya 2x tambah 8 ingat disini per 2 nah jadi hasilnya x tambah 4 sisanya 11 kalau mau ditulis algoritmanya kadang-kadang ada buku yang atau ada pertanyaan yang diminta sampai algoritma tadi gak diminta sebenarnya tapi gak apa-apa kamu harus tahu saja ya jadi 2x kuadrat ditambah 5x kurang 1 itu sama dengan 2x min 3 ini ya dari pembaginya dikali hasil bagi x tambah 4 ditambah 11 sebagai sisa jadi kalau ini kita kalikan kalikan ya ini kita kalikan kalikan kemudian hasilnya ditambah 11 itu hasilnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 oke sekali lagi kita buktikan bahwa sisa ini 11 ya itu hasilnya bisa juga kita cari melalui substitusi pembaginya ya kita lihat coba kita nah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 itu sama dengan 2 3 per 2 nya saya masukkan substitusi ke sini ini juga jadi 3 per 2 jadi 9 per 4 ini 5 kali 3 per 2 15 per 2 jadinya apa 18 per 4 ya 2 kali 9 18 per 4 ditambah 15 per 2 saya jadikan 30 per 4 ini 1 saya jadikan 4 per 4 jadi hasilnya adalah 11 ya sama ya terbukti ya jadi kalau nanti seandainya ditanya cuma sisa kita gak perlu ini cukup langsung substitusi dari pembaginya oke nah kita lanjut lagi oke kita lanjut soal berikutnya apa soal berikutnya nah masih sama ya kita lanjut sama ya ya diperhatikan aja ya nah ini X pangkat 3 X pangkat 2 nya gak ada kan jadi kita tulis 0 jadi ini pangkat 3 nya itu 1 apa koefisiennya koefisiennya X pangkat 2 gak ada langsung koefisien dari X pangkat 1 itu negatif 3 nah X pangkat 0 nya koefisiennya 4 atau konstanta langsung disebut konstanta boleh disebut juga koefisien dari X pangkat 0 juga boleh dibagi ini negatif 3 per 2 jadi ini 1 kali tetap ya 1 kali negatif 3 per 2 tetap negatif 3 per 2 ini 0 tambah negatif 3 per 2 tetap negatif 3 per 2 kali nah 3 kali 3 2 kali 2 jadi 9 per 4 negatif 3 ditambah 9 per 4 itu hasilnya negatif 3 per 4 buktikan yuk tulis dulu di coretan betul gak itu negatif 3 ditambah 9 per 4 1 negatif 3 per 4 kalau ini kita jadikan per 4 penyebutnya berarti kan jadi 12 ini 12 per 4 ya nah sekarang kalikan 9 kali eh sorry 3 kali 3 9 2 kali 4 8 ya jadi 4 ditambah 9 per 8 itu jadinya 80 eh 41 per 8 dari mana kita samakan penyebutnya ini kan per 8 ini kalau jadikan per 8 jadi berapa 32 32 per 8 ditambah 9 per 8 41 per 8 atau kalau tulis dalam bentuk campuran atau hasil akhirnya adalah 5 per 1 per 5 1 per 8 jadi sisanya 5 1 per 8 hasil baginya mana nah ini bagi 2 lagi ingat ya ini pangkat 3 dibagi pangkat 1 berarti jawabannya pangkat 2 ini x pangkat 2 negatif 3 per 2 x dikurangi 3 per 4 bersisa ini tapi ini belum hasil nah ini harus dibagi 2 sehingga hasilnya adalah negatif setengah x kuadrat dikurang 3 per 4 x dikurang 3 per 8 ayo dari mana ini udah sisanya 5 1 per 8 jadi kalau ditulis algoritmanya x pangkat 3 dikurang 3 x tambah 4 itu sama dengan 2 x plus 3 kali setengah x kuadrat dikurang 3 per 4 x dikurang 3 per 8 ditambah 5 x 1 per 8 ini pembaginya ini hasil bagi ini sisa oke tidak ada masalah ya kita lanjut di soal berikutnya ini saya ulangi lagi tulisan karena kita akan masuk ke sini ini pun bisa kita selesaikan dengan susun ke bawah coba kita lihat susun ke bawahnya nah ini saya bolongin atau saya kosongin untuk ditempati yang pangkat 3 ini kalau ditulis segini boleh ditulis di sini 0 x pangkat 3 juga boleh ini ya berarti kita cari bilangan atau cari apa yang kalau dikalikan x pangkat 2 hasilnya x pangkat 4 oke jadi ini nah x kuadrat kali x kuadrat x pangkat 4 oke x kuadrat kali negatif x itu berarti negatif x pangkat 3 nah di sini tidak ada kan kalau di taruh sini nanti takutnya kalian bingung tapi yang yang gak lebih bingung gak apa-apa sih takutnya kalau yang bingung nanti ini dikurangkan kayak mana gitu ya ini pangkat 2 berikutnya x pangkat 2 x kuadrat dikalikan negatif 2 jadinya negatif 2 x kuadrat seperti ini ini kita apa kan kita kurangkan x pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 0 gak usah ditulis kali ya ini 0 ya gak ada kan 0 dikurangi dikurangi negatif x pangkat 3 jadi positif x pangkat 3 ini negatif 3 dikurangi negatif 2 jadi negatif 1 ini ada x 1 disini negatif 1 atau negatif x pangkat 2 ini kita turunkan boleh gak juga gak apa-apa kalau gak kita turunkan nah ini 0 dari mana ini nah ini x kali x pangkat 2 itu x pangkat 3 x kali min x itu min x kuadrat ya x kali min 2 min 2 x ya habis kan kita kurangkan sekarang ini x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 0 negatif x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat itu 0 juga disini ada 2 kan 2 dikurangi negatif 2 berarti 4 x min 1 nah ini pangkatnya lebih rendah daripada pembagi kalau begitu ini gak bisa dibagi lagi tapi ini merupakan sisa dari pembagian ini nah jadi hasil baginya mana ini x kuadrat tambah x ya sisanya 4 x min 1 jadi ada gak oh ya ada nih ini algoritmanya jadi x pangkat 3 dikurang 3 x kuadrat ditambah 2 x dikurang 1 itu sama dengan ini pembaginya x kuadrat dikurang x kurang 2 kali hasil baginya x kuadrat ditambah x ditambah sisa yaitu 4 x min 1 ya kan kalau untuk cara susun ke bawah hampir bisa katakan selalu semua soal bisa di kerjakan dan walaupun nanti prosesnya ada yang panjang ada yang rumit gitu ya oke ini gak masalah ya jadi kalau jenis cara yang paling sederhana dan cara yang paling lama atau paling kuno yang pertama kali kita pelajari di pembagian mulai SD itu ini susun bawah ini jadi harapan saya ini gak lupa gitu ya nah nanti kita kembangkan dengan cara-cara lain itu tujuannya untuk mempermudah tapi kalau cara lain lebih sulit ya kembali ke sini lagi ya oke kita lanjutkan bisa dengan menggunakan bagan atau dengan metode Horner ini dengan syarat pembaginya mana ini pembaginya ini bisa difaktorkan kalau tidak bisa ya selesai gitu ya gak bisa difaktorkan berarti kita kembali ke bentuk susun ke bawah coba sekarang kita faktorkan dulu kalau gitu nah kita faktorkan dulu S pangkat 2 dikurang X dikurang 2 itu sama dengan X min 2 plus X seri kali X plus 1 nah kita susun nah bentuk bagannya beda sedikit nah oh ada dua bentuk bagannya nah yang pertama ini ketukan gak apa-apa ya ini di sini ini taruh sini ini gak apa-apa jadi X plus 1 kali X min 2 boleh X min 2 kali X plus 1 boleh kita coba yang ini dulu berarti di sini pembaginya jadi 2 kan oke kita tulis dulu ini nah pangkat 3 nya gak ada ya 0 ya main 3 2 main 1 disini mah langsung oke 1 tambah 0 1 ini 2 oke 2 kali 1 nah 2 0 tambah 2 ya 2 2 kali 2 4 betul gak? oke negatif 3 tambah 4 1 1 kali 2 2 4 4 ya ini 4 kali 2 8 jadi 7 ini sisa dari pembagi ini berarti hasil baginya berapa? ini masih 1 ya berarti hasil bagi dari ini dibagi dengan ini aja ini bagi dengan ini hasilnya ini mau ditulis? oke kita tulis ini pangkat 4 pangkat 2 berarti di sini berapa? nah ini kan bukan di sini terlihat tapi yang ini ini tadi ini tadi kan dibagi ini ini pangkat 4 ini pangkat 1 berarti hasil baginya pangkat 3 nah mana nih? saya tulis tadi mana? kok gak muncul? oh iya ini ini yang hijau nih pangkat 4 ini jadi pangkat 3 hasil baginya diingatkan di sini nah jadi X pangkat 3 koficien 1 ya tambah 2 X kuadrat tambah X tambah 4 sisa 7 sisa yang pertama saya kasih S1 ini sisa yang pertama ya untuk catatan aja terus gimana? nah sekarang yang hasil bagi ini kita bagi lagi dengan pembagi yang satunya ini tadi kan sudah ini pakai sekarang yang satu ingat ini yang kita pakai jadi pembaginya negatif 1 nah jadi pembaginya negatif 1 negatif 1 x 1 1 hasilnya negatif 1 2 ditambah negatif 1 1 1 x negatif 1 negatif 1 jadi di sini apa? 1 ditambah negatif 1 jadi 0 0 x negatif 1 0 4 x 0 7 eh sorry 7 4 x 0 4 oke ya nah ini jadi hasil baginya yang mana? ya ini karena hasil baginya ini nah ini saya tulis di mana tadi nah jadi sisa yang kedua ini sisa yang pertama ini sisa yang kedua 4 oke nah ini pangkat 2 turun terus ya dari pangkat 4 dibagi pangkat 1 jadi pangkat 3 pangkat 3 dibagi pangkat 1 kan di sini pangkat 1 lagi jadi pangkat 2 jadi hasil pembagian yang kedua nah adalah x kuadrat ditambah x tambah 0 harusnya 0 nya gak usah ditulis ya sisanya 4 nah di sini ya jadi hasil baginya tuh hasil bagi yang pertama ini ini hasil bagi kedua hasil bagi kedua inilah yang kita pakai sebagai hasil bagi berarti di soal ini hasil baginya adalah x kuadrat ditambah x dari sini x kuadrat ditambah x sisanya mana? nah sisanya ini mau gak mau kita harus pakai rumusnya si Horner ini nah jadi sisanya itu adalah sisa kedua dikalikan apa ini? x min h1 itu yang mana? nah x min 1 x min h1 itu adalah pembagi nah ditambah sisa yang pertama jadi x ini sisa keduanya itu 4 pembaginya yang pertama tadi x min 1 plus 7 7 dari sisa yang pertama jadi jawabannya 4x min 8 ditambah 7 berarti sisanya 4x min 1 gimana? ya itu ya gimana? ada pertanyaan? ya ini ada rumus sedikit ini gak terlalu ringan gak terlalu sulit ya ini sisa keduanya dikalikan pembagi yang pertama ditambah dengan sisa pertama ya oke kita lanjut nah ini juga masih mirip nah kita faktorkan ya kalau gak bisa dipaktorkan berarti kita kembali ke yang tadi yang bentuk susun ke bawah nah ini soalnya saya buat yang bisa dipaktorkan dulu ya nah jadi disini berapa? 2 ya 2 dari sini bukan dari sini ya ini kan dari pembagi 2 terus pangkat 3 nya 1 pangkat 2 nya negatif 1 pangkat 1 nya 1 1 nya barisan angkat 1 semua berarti apa? nah ini dari sini x-1 berarti pembaginya 1 oke saya kasih bintang 2 jadi 2 2 kali 1 nah 2 3 ya 3 kali 1 muncul disini 3 jadi disini berapa? 2 ya 2 kali 1 juga 2 1 tambah 2 3 3 kali 1 itu 3 sisanya 4 ya kalau mau tuh hasil baginya tapi gak ada gunanya sih hasil bagi ini tapi ya gak apa-apa kita tulis saja nah ini tadi pangkat 4 dibagi pangkat 1 jadi pangkat 2 nah yang kita pakai ada yang ini nanti 2 2 kali min 2 min 4 3 ditambah negatif 4 negatif 1 negatif 1 kali negatif 2 ya ini ya ini jadi 4 4 kali negatif 2 negatif 4 jadi negatif 5 ini adalah sisa ke 2 oke sampai disini ya kayaknya gak ada masalah ya oke sampai disitu baru kita nih jadi hasil baginya adalah ini ya pangkat 4 ini tadi pangkat 3 pangkat 3 dibagi pangkat 1 jadi pangkat 2 nah disini berarti ini saya masukkan 2 x pangkat 2 dikurang x ditambah 4 sisa negatif 5 yang kedua nah sekarang kita masukkan sisanya berarti s2 atau sisa kedua negatif 5 nanti ya dikalikan dengan x min 1 sorry x min h1 tambah sisa kedua jadi ini negatif 5 kali disini x min 1 tambah 4 sehingga hasilnya negatif 4 negatif 5 x negatif negatif ya positif 5 ditambah 4 sehingga jadinya berapa negatif 5 x ditambah 9 oke gitu ya jadi kalau mau pakai ini syaratnya harus bisa difaktorkan apanya pembaginya kalau gak bisa kembali ke apa susun ke bawah oke kita coba soal aplikasi nah ini volume air dalam sebuah kolam renang berbentuk balok dalam tanah ya volume air dalam sebuah kolam renang di dalam tanah balok bisa dinyatakan dengan persamaan ini jadi V nya ini V nya ini adalah volume dalam meter ketika ketinggian air x nah jadi kalau x nya 1 ya tinggal ngitung aja volumenya berapa jadi rumus volumenya air kolam renang itu bisa dinyatakan dengan rumus V x sama dengan x pangkat 3 ditambah x gunakan sisa pembagian untuk menentukan volume air ketika x nya 3 artinya kolam renang itu terisi air dari bawah itu 3 meter berapakah volumenya kolam itu yang kedua jika volume air adalah 100 cm 100 meter kubik ini salah bukan 100 meter kubik tapi persegi sorry kubik yang betul ini saya tertulis saya tertulis persegi yang betul adalah kubik kubik jadi meter kubik berapa ketinggian air jadi kalau airnya itu isinya 100 meter kubik berapa ketinggian air kolam renang itu karena ini cukup sederhana ya kita langsung tutusi aja jadi ini nah jadi kalau airnya dalam kolam itu tingginya 3 meter ini diminta ya 3 meter maka volumenya air itu 198 meter kubik kalau tinggi airnya atau x nya itu 3 meter oke ya oke kita lanjut yang B yang B gimana nah 100 tadi tinggi airnya atau x nya itu kan 3 itu volumenya 198 sekarang diketahui volumenya 100 berapa k x nya atau berapa k tinggi air dalam kolam itu ya caranya gimana pasti jawabannya nggak sampai 3 gitu kan dari situ jadi kita tidak tidak selalu runtut ikut rumus ikut persamaan kita juga pakai logika berpikir kita logika kita kalau 3 meter saja itu 198 sementara ini airnya cuma 100 jadi pasti nggak mungkin 3 kayak nggak mungkin 3 itu berapa hanya ada 1 dan 2 kan kemungkinannya kan disitu nggak mungkin nggak mungkin nol ya nggak ada airnya kan antara 1 dan 2 kita coba kalau cara lain gimana cara lain ini difaktorkan ini difaktorkan ini 100 nya pindah kesini jadi sama dengan 0 ini difaktorkan lebih rumit kan kita pakai logika kita bahwa kalau 3 aja itu 198 dari pertanyaan pertama tadi berarti ini nggak sampai 3 kita coba 2 nah kita coba 2 berarti 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 hasilnya 8 2 pangkat 2 4 x 11 44 ya 24 x 2 48 jadi pas 100 nya jadi airnya pada saat air itu diisi ya Pak kalau orang orang diisi air sebanyak 100 meter kubik maka tinggi air itu 2 meter ya mencoba-coba tapi kemungkinan mencobanya itu kan cuma kecil tadi kalau nggak 2 ya 1 gitu karena nggak mungkin 3 ternyata kita coba dengan angka 2 sudah ketemu Jak wapak gimana ada masalah ya kayaknya ya oke nah 100 meter kubik ya sudah ya betul kan disini yang tadi yang di pertama tadi di rela sendiri ya oke sampai disitu penjelasannya ringkas mudah-mudahan jelas materinya nggak banyak nanti soal-soal latihannya saya usahakan untuk buat pembahasan tapi ingat sebelum saya buat pembahasan ini nanti akan saya berikan soal-soal mungkin dalam video yang lain atau apa dalam bentuk file yang lain ya soalnya banyak soalnya nah untuk ini nanti kembali ya jangan lupa mengisi data akhirnya di kolom komentar kenapa begitu bukan apa-apa saya takutnya kalian tidak belajar gitu ya nanti kalau absen di GC sudah videonya nggak usah diputar Pak langsung di absen ya putar putar balai-balai tujunya Pak supaya kamu belajar gitu ya kecuali kalau di rumah udah punya buku lengkap ya nggak apa-apa tapi kan saya nggak bisa ngecek gitu jadi untuk mengetahui kamu baca atau tidak minimal saya tahu dari ini dari apa dari komentar yang kamu tulis syukur-syukur tadi ada ada yang salah-salah tulis aja di komentar nggak apa-apa jadi supaya saya tahu dan teman yang lain juga tahu dan ingat komentar itu kalau kamu cuma ngasih komentar tapi nggak melihat nggak belajar itu akan di hapus komentarnya ya kecuali kamu nonton sampai habis baru komentar oke terima kasih sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh